Go Mobile with Opus B Tantangan Aplikasi Mobile Kita beranjak dari awal. Ada tiga tantangan utama dari aplikasi mobile, yaitu segi bisnis, segi teknologi, dan segi keamanan. Segi bisnis, ada customer experience, bermula dari kebutuhan mobilitas karyawan yang tinggi, membutuhkan kemudahan dalam menunjang pekerjaan mereka melalui perangkat apapun, termasuk smartphone. Karyawan tidak harus membuka laptop atau kembali ke kantor untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka. Cukup dengan mengakses aplikasi mobile dari smartphone mereka. Poin selanjutnya, rilis versi yang berkelanjutan, maksudnya adalah aplikasi yang sudah digunakan harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang dinamis. Segi teknologi, aplikasi mobile berjalan di Android smartphone yang support hampir di semua versi. Di masa sekarang, sebagian besar orang memiliki minimal satu perangkat Android smartphone. Perusahaan bisa mengurangi jumlah inventaris kantor. Poin selanjutnya, penggunaan kamera sebagai scanner. Dalam sebuah bisnis proses, ada beberapa yang menggunakan barcode sebagai acuan sebuah proses. Contohnya, membaca barcode dari serial number product. Hal ini dapat meminimalisir penggunaan perangkat barcode GAN, karena tugasnya sudah terpenuhi oleh aplikasi mobile. Segi keamanan, yang paling penting adalah password yang dienkripsi. Aplikasi mobile akan memverifikasi akses masuk berdasarkan user access ERP Opus B yang telah dienkripsi. Di sisi lain, dalam pemeliharaan, user access jadi lebih mudah karena sudah terpusat. Dan poin yang paling penting adalah adanya keamanan ganda berupa PIN, Personal Identification Number, dan juga Fingerprint. Platform and Strategy Dari sisi platform, ada dua poin utama, yaitu Framework dan Service. Framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile Android smartphone memungkinkan untuk dikonversikan menjadi aplikasi mobile iOS atau aplikasi yang dapat berjalan di perangkat Apple Mobile, seperti iPhone dan iPad. Selanjutnya, Service Menggunakan API sebagai media komunikasi real-time dengan ERP Opus B. Security Terdapat beberapa lapis keamanan user, mulai dari password yang terenkripsi hingga menggunakan keamanan ganda berupa PIN dan Fingerprint. Analytics Aplikasi mobile dapat menampilkan data berupa Analytics, seperti grafik garis, batang, lingkaran, dan diagram. Dari sisi strategi, ada tiga poin utama. Satu, mengembangkan tujuan bisnis. Dengan sudut pandang, karyawan dapat mengerjakan tugas mereka dari manapun dan kapanpun dalam genggaman mereka selama terhubung internet. Dua, mempercepat pengambilan keputusan. Ketika ada dokumen yang perlu di-approve oleh approver, maka saat itu juga, approver akan menerima notifikasi atau pemberitahuan dan bisa langsung memberikan jawaban atas keputusan tersebut. Dan ketiga, real-time connection and notification. Sama seperti di atas, setiap proses bisnis yang telah dilakukan dari atau ke sisi mobile akan langsung dikirimkan informasinya ke sisi ERP Opus B. Feature and Function Ini adalah landing page dari aplikasi mobile. Pada bagian kiri atas, ada tombol sidebar menu. Di bagian kanan atas, ada tombol alert and notification. Dimulai dari bagian atas, berurutan user profile, main menu, dashboard analytics, dan artikel and use. Ada lima fitur utama. Approval document yang berisi outstanding document yang perlu dikonfirmasi. P.O. Receipt atau dokumen penerimaan barang yang biasa diproses oleh tim gudang saat melakukan penerimaan barang. Delivery order atau dokumen pengiriman barang yang biasa diproses oleh tim gudang saat melakukan pengiriman barang. Inventory movement atau dokumen pergerakan barang yang biasa diproses oleh tim gudang saat memindahkan lokasi barang. Stock of name atau pengecekan stok yang biasa diproses oleh tim accounting dan tim gudang saat pengecekan stok secara berkala. Berikutnya, ada lima fungsi utama. Scan Reference, yang merupakan pembuatan dokumen berdasarkan dokumen referensi. Contohnya, saat kita akan membuat delivery order, maka kita dapat men-scan dokumen shipping list. Scan Serial Number Untuk mempercepat proses pengiriman barang, kita tidak perlu mengetik manual serial number product. Kita dapat menggunakan scan barcode serial number. Dark Tame, sangat berfungsi saat kita menggunakan aplikasi pada ruangan yang gelap. Pin and Fingerprint, merupakan keamanan ganda yang dapat digunakan di ruang publik. Dan yang terakhir, Alert and Notification. Pemberitahuan akan muncul secara real time saat ada dokumen outstanding ataupun informasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!